Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke presentasi, ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Iksanul Syira dari TI Bil P21. Dan teman saya itu Tumbo Agus Numan Arsyah dari TI Bil P2 juga. Oke, di sini kami akan menjelaskan paper terlebih dahulu, yang di mana paper di sini kami mencari referensi yaitu tentang implementasi learning factor quantization alternative untuk klasifikasi kualitas air gunai. Nah, untuk review di sini itu sudah kami lakukan berdua. Pada saat minggu lalu, sudah kami lakukan diskusi yang pada intinya kami menemukan sumbab-sumbabnya itu diantaranya abstrak, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada dasar teori, dan terakhir itu ada kesimpulan. Nah, di abstrak di sini, paper ini membahas implementasi learning factor quantization menggunakan metode LFP untuk klasifikasi kualitas air sungai. Nah, hal ini menjadi penting mengingat pentingnya air sebagai sumber daya alam vital bagi kehidupan. Penelitian ini mengusulkan penggunaan LFP untuk menggunakan mengklasifikasikan data menjadi 4 kelas kualitas air sungai berdasarkan 7 parameter masukkan. Dengan menggunakan LFP ini, penelitian ini menunjukkan bahwa proses klasifikasi kualitas air sungai dapat dipercepat secara efektif dan efisien mengatasi kadar waktu dan biaya tinggi dari metode manual sebelumnya. Kemudian di pendahuluan di sini, yaitu ada bagian pendahuluan, di sini itu membahas tentang pentingnya air sebagai sumber daya alam vital bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian juga untuk penyata kualitas dan kuantitas air sungai diperlukan pemantauan dan penggalian penyelamaran secara berkala sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001. Nah, dari paper ini kami analisis kelemahan metode manual ini dapat diatasi dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis kecerdasan buatan seperti jaringan syarap tiruan. Penelitian sebelumnya telah mengimplementasikan algoritma learning factor quantization menggunakan metode elektri untuk klasifikasi kualitas air sungai dengan tingkat akurasi yang tinggi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode elektri ini untuk klasifikasi kualitas air sungai di Indonesia dengan memperluas parameter-parameter masukan dan output. Parameter masukan yang digunakan adalah TSS, DOD, COD, DO, minyak dan lemak, TH, dan T0. Sedangkan kriteria outputnya adalah mengunuhi baku mutu atau kondisi baik tercemar ringan, tercemar sedang, dan tercemar berat. Nah, untuk dasar teorinya di sini, bisa dilihat bagian dasar teori menjelaskan konsep kualitas air sungai parameter yang umum di uji untuk menunjukkan penentukan tingkat kesemaran air serta pembagian kelas air berdasarkan sistem nilai dari US EPA. Nah, kemudian di sini selain itu, bagian ini menjelaskan tentang jaringan syarap tiruan atau GST, dan metode learning factor quantization atau LFP yang digunakan dalam LFP yang ini. Kemudian juga bagian perancangannya menjelaskan tentang langkah-langkah dalam merancang sistem untuk klasifikasi kualitas air sungai menggunakan LFP, ini termasuk pemenuluhan data latih, data bobot awal, dan data uji, serta proses latihan, dan kemudian sistem. Kemudian dari kemudian analisisnya, kemudian dilakukan untuk mengevaluasi hasil perhitungan LFP dalam klasifikasi kualitas air pengujian dilakukan dengan berbagai parameter seperti learning rate, jumlah data latih, dan uji nilai maksimal perulangan, dan nilai minimal alfa. Hasil pengujian ini dijelaskan melalui beberapa gambar yang menunjukkan kehasil-kehasil dikasih berdasarkan parameter parameter yang diuji. Nah, kemudian pada gambar 5, gambar 5 di paper itu, rata-rata akurasi terbaik dipoleh dari pengujian maksimal effort sebesar 10-60, mencapai akurasi 81,9%. Grafiknya juga menunjukkan perubahan yang naik hingga effort 10. Nah, kemudian pada gambar 6, itu menunjukkan hasil pengujian terhadap nilai min alfa yang menunjukkan tren akurasi naik dari min alfa 0,1 hingga 0,001 dan tetap stabil pada nilai min alfa tfc, yaitu 1 x 10 sampai 10. Nah, kemudian di tabel 1 juga menunjukkan hasil pengujian akurasinya dan validasi dari parameter optimal yang telah ditentukan. Dari 10 percobaan tersebut, akurasi rata-rata air, yaitu sebesar 81,13% dengan akurasi minimal sebesar 68,5% dan maksimal sebesar 88,6%. Nah, dapat disimpulkan di sini dari penelitian ini bahwa proses implementasi LFP untuk klasifikasi kualitas air sungai melibatkan beberapa langkah, mulai dari pengumpulan data set hingga pengujian dan klasifikasi parameter optimal yang ditemukan adalah alfa 0,1, dek alfa 0,4, jumlah data latih dan uji epok 10 dan min alfa 0,01 dengan akurasi rata-rata sebesar 81,13%. Skor keseluruhannya yaitu 4,5 per 5. Dan ada sedikit saran dari kami setelah kami diskusi review paper ini saran untuk mengembangkan penelitiannya selanjutnya termasuk melakukan penelitian dengan data set yang lebih besar dan bervariasi agar dapat mengembangkan sistem dengan metode LFP2 dan LFP3 serta membandingkan metode LFP dengan metode jaringan syarab diruan lainnya untuk mendapatkan metode yang paling optimal untuk klasifikasi kualitas air sungai. Itu sekian penjelasan dari review paper. Selanjutnya yang bagian poin, bagian intinya yaitu penjelasan tentang perhitungan manual yang dimana disini kami dapat kemanentur sesuai nomor urut baris ya. Itu nomor urut 14. Nah mungkin disini hitung manualnya akan dijelaskan oleh saudara berpikir saya yaitu Tumbo Agus Muhammad Arsyah. Pada Arsyah saya persilahkan untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Izinkan saya, terima kasih kepada Echan. Izinkan saya untuk menjelaskan bagian dari hitung manual mengenai metode atau algoritma LFP2 pada data set bunga airis. Yang mana sebelum saya jelaskan mengenai hitung manual tersebut, saya sedikit intermezzo kepada teman-teman sekalian. bahwasannya LFP2 atau Learning Factor Quantization adalah algoritma dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi data. Tujuan yang tersendiri adalah untuk memetakan data input ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, disini kita akan menghitung manual data set dari bunga airis itu menggunakan metode atau algoritma LFP2 yang mana disini kami mengambil sampel itu sesuai dengan nomor urut 14 yang mana kami mengambil data set dengan nomor urut 41 sampai 50 yang terdiri dari 10 data set atau 10 data. Yang mana disini kami mengambil 2 data test dan juga 8 data training atau data latih. disini bisa kita lihat bahwasannya di nomor pertama itu ada data test yang mana disini ada variable yang namanya panjang dan juga lebar petal dan juga serta panjang dan juga lebar dari cepal. Oke, boleh kita lanjut ke pelatihan data. Disini kami menggunakan 2 epok atau 2 langkah epok. Yang pertama itu kita menggunakan data set training yang terdiri dari 8 yang mana kita gunakan kepada latihan data. Yang mana disini terdiri kita bisa lihat ada kelas-kelasnya, ada yang pertama itu data training yang pertama itu kelasnya 2, data training 2 itu kelasnya 2, dan seterusnya. Boleh di-scroll ke bawah sedikit, Ican? Oke, baik. Nah, untuk bobot... Boleh digeser ke kanan sedikit, Ican? Untuk bobot kelasnya sendiri itu kita terbagi menjadi 2 karena kita menggunakan 2 data test. Yang mana bisa kita lihat pada bobot kelas pertama itu ada data test yang kita gunakan. Yang pertama itu ada 5, ada 3,5, ada 1,3, dan 0,3. Yang mana data tersebut adalah data dari panjang dan juga lebar petal dan juga sepal. Bisa kita lihat cara penghitungan sendiri itu sederhana. Yang mana kita tahu bahwa untuk bobot kelas 1, yang epok pertama, baris pertama, itu bisa kita lihat itu hasilnya 5. Hasilnya 5 itu dari pengurangan dari bobot kelas pertama, 5, itu dikurang dengan input factor yang kedua, yang 5. Yang mana lalu hasil tersebut dikuadratkan. Lalu tambahkan juga dengan hasil dari 5 dikurang dengan alpha. dan dikuadratkan, yang mana hasilnya adalah sama dengan 5. Sama juga seperti yang di epok kedua, di bobot kelas 1 atau data test 1, itu rumusnya juga tetap sama. Untuk bobot kelas 2 sendiri itu tetap sama, yang mana rumus tersebut melibatkan pengurangan dari bobot kelas 2 dan juga input factor yang kita gunakan sebagai data training. Lalu untuk epoknya juga tetap sama, epok 1. Lalu setelah itu kita lakukan bobot kelas untuk epok kedua, yang mana rumusnya tetap sama, hanya saja alpanya berbeda. Yang mana alpha yang pertama, yang epok pertama itu 0,5, lalu untuk epok yang kedua itu alpanya 0,4. Boleh digeser ke kanan, Hucan? Saya di sini akan menjelaskan jarak. Baik, untuk rumus jarak sendiri itu cukup ribet, yang mana itu adalah jumlah dari akar dari bobot kelas, penimbangan bobot kelas itu dijumlakan dengan alpha itu sendiri, yang mana di sini ada jarak dari alpha yang alpanya 0,5 dan juga ada yang 0,4. Sesuai dengan epok masing-masing. Yang mana setelah didapatkan hasil minnya, itu terdapat, setelah dijumlakan itu maka dijumlakan maka dapat hasil dari minnya. Yang mana di sini rata-rata minnya itu 1. Dan juga hasil dari T sama dengan min atau jarak, itu bisa kita lihat ada yang 0 dan juga yes. Yang mana jika indikasi T sama dengan min atau jarak itu 0, maka nilai min dan juga nilai kelasnya berbeda. Sedangkan jika T sama dengan min atau jaraknya yes, itu nilai min dan juga nilai kelasnya itu sama. Jadi saya tegaskan lagi, untuk T sama dengan min, no itu min dan juga kelasnya itu berbeda, sedangkan yes itu sama. Oke, mungkin untuk penjelasan dan hitungan halnya, mungkin sekian dari saya. Mungkin untuk kesimpulannya bisa saya lemparkan kepada rekan saya, Muhammad Iksan Yudistira. Kepada Iksan, saya kami persilakan. Oke, terima kasih kepada rekan berpikir saya. Bagus, Muhammad Arsyah. Ini suara saya aman kan? Halo? Halo, halo? Halo, halo. Ini suara saya aman kan? Aman, aman, aman. Jadi tadi penjelasan dari Muhammad Arsyah terkait perhitungan manualnya. Nah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari perhitungan manual yang telah kami diskusikan terkait kesimpulan tersebut. Jadi, berbicara tujuan dari perhitungan menggunakan algoritma LSD ini pada data set bunga iris adalah untuk melakukan klasifikasi. hasilnya akan menjelaskan model yang mampu mengetahkan data input ke dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pola yang terdapat pada data tersebut. Jadi, itu untuk kesimpulan dari perhitungan manual pada metode LSD ini. Sekian, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Sekian, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.